Alhamdulillahi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Tak kalah ada hajat Ada kebutuhan Untuk melakukan jub'annya berbilang pada semua kota maka diperbolehkan juga diadakan di berbagai macam tempat dan tidak diingkari oleh satu ulama pun maka ada ijma maka ijma ulama jadi konsensus para ulama semua berdapatnya sama Imam Abu Hanifah, Imam Malik Imam Asyafi'i dan Imam Ahmad Benham kalau memang ada hajat ada kebutuhan kemarin ya kalimat hajat kemarin tuh jadi kalau seolah memang ada hajat ada kebutuhan harus diadakan du'an yang banyak berbilang di sebuah kota silahkan diperbolehkan du'an diadakan di berbagai macam tempat ijma ulama yang kedua kalau memang ternyata sesungguhnya hajatnya kebutuhannya hanya untuk dilakukan sholat jumat dua saja dua tempat saja maka tidak sah jumat yang diadakan yang ketiga jadi satu kota hanya ada hajat dilakukan sholat jumat hanya dua tempat saja maka untuk sholat jumat untuk yang ketiga tempat yang ketiga itu dihukumkan tidak sah kenapa demikian karena tidak ada hajat ada kebutuhan kepadanya demikian juga sama pada masalah jumat yang keempat sholat jumat yang empat sholat jumat yang lima jadi sama demikian jadi selama ada hajatnya hanya dua tempat saja maka untuk tempat yang ketiga yang mengadakan jumat dan selanjutnya dihukumkan tidak sah ini pun sama ijma ulama haram ini yang sama ini hukumnya haram jadi bukannya jadi wajib bukan jadi sunnah jadi apa jadi haram haram apa yang haram iqamatul jumat melaksanakan sholat jumat dan sholat ayat lebih banyak dari semua tempat di semua negeri tapi dihukumkan gak ada hajat gak ada kebutuhan sama sekali gak ada kebutuhan sama sekali dia ada inpat lagi ini bagaimana hukumnya yahrum dihukumkan haram haram mengizinkan seorang hakim gak boleh hakim hakim sekarang pemerintah gak boleh untuk apa memberikan izin untuk diadakan jumat yang lebih daripada tidak ada hajat sama sekali gak boleh pemerintah gak boleh ngasih izin dia dulu makanya harus berdiskusi pemerintah juga dengan kurus tempat jadi gak boleh udah boleh apa-apa disini adain jumat jangan diskusikan dulu dengan kurus tempat karena yahrum ilmu fi mazad dalam bagaimana haram memberikan izin yang lebih daripada ada sesuai daripada hajat itu jadi hukumnya sampai yahrum sampai haram tidak diperbolehkan melaksanakan solat jumat atau solat air di berbagai macam tempat kalau seandainya tidak ada tidak ada hajat sama sekali maka jumat yang diarahkan yang diarahkan oleh pemerintah oleh seorang hakim pemerintah yang memang dikelangsungkan dikerjakannya atau diberikan izin olehnya hiyas sahih karena untuk untuk mentesihkan jumat yang lain mengbenarkan jumat yang lain untuk kepada fatwa bahkan dapat melumputkan menghilangkan keabsahan daripada solat jumatnya maka jika sama antara dikasih izin atau tidak dikasih izin oleh pemerintah tempat maka solat jumat yang diadakan oleh masjid yang memang duluan selesainya dialah yang sah yang lainnya yang kedua dihukumkan tidak salah bagaimana ukurannya duluan dan tidak duluan dan yang duluan adalah ukurannya mengucapkan yang duluan Allah Allah dia adalah yang 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 dikatakan oleh ulama-ulama dalam al-alima al-syafi'i al-safi'i jadi malah kita yang duluan mengucapkan terhadap sholat jumatnya itulah yang dihukumkan sah sholat jumatnya kalau seandainya memang sama antara izin dan tidak ada izin dari pemerintah la-mishru'i fi'l-khutbati wa'l-safi'i pada masalah memulai khutbah dan salam bukan jadi ukurannya bukan khutbah yang duluan selesainya atau yang salam duluan bukan tapi ukurannya mengucapkan yang duluan mengucapkan sekalipun berbarangan keduanya berbarangan takbirnya barang dua-duanya atau sama pada masalah diberikan izin atau tidak diberikan batal maka kedua-duanya dihukumkan batal hukum kedua-duanya dihukumkan bidasa karena berbanyikian dikatakan tidak mungkin untuk mentasih memenangkan keduanya itu pada masalah kalau masalah juga dilakukan tanpa ada izin atau tidak ada izin tanpa ada hajar maka yang duluan yang salam yang duluan mengucapkan jadi ukurannya bukan khutbah ukurannya bukan salam dan jika tidak diketahui jumat yang pertama di sebuah negeri tanpa ada hajar tanpa tidak ada hajar atau tidak diketahui duluan mana ini atau diketahui keadaannya kemudian dilupakan maka mereka semua lakukan sholat farduzuhur itu akhirnya demikian kalau sudah tidak ada hajar jumatnya berbilang atau tidak diketahui mana yang duluan atau diketahui tapi kemudian lupa maka lebih amannya barang-barang semua lakukan sholat paduzuhur Alhamdulillah ala barakatillah alhamdulillah dihamday wafi dihamahu wafi'u masjidah walhamdulillah rabbil alami ya rasulullah salam unalik ya rasul al-shari wa daraji ya rasulullah salam unalik ya rasul al-shari wa daraji ya rasulullah salam unalik ya rasul al-shari wa daraji allahumma salli wa sallim wa bari wa ala alih alhamdulillah